selamat menikmati yang begitu dikenali dan juga seorang yang begitu rapat dengan Tun Dr. Mahathir Pemegian Tun Daim pada usia 66 tahun masih lagi diperkatakan oleh kita netizen rakyat terutamanya bagi mereka yang mengaikannya dengan isu politik yang menariknya diulas oleh mereka di media sosial pelbagai ada yang mengecam ada yang berperkatakan ini sebagai satu dendam kesumat dan yang menariknya posting oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang begitu keras mengenai Pemegian Tun Daim ini seolah-olah mengaikkan dengan dendam kesumat katanya oleh PMF Anwar Rahim sampai ke tahap itu Atuk Cuba mengaikkan Pemegian Tun Daim katanya berpuncah daripada dendam kesumat Anwar terhadap Nabi saya nak kongsikan satu ulasan satu pandangan oleh Norman Raduan yang disiarkan di portal Harapan Daily agak menarik ulasan dan komen beliau ini Ya, sampai hati Tun Mahathir mengambil sempatan pemfitnah dendam Tun tiada siapa yang berani melawan Ya, kita pasti rasa terkejut membaca ulasan Tun Mahathir di atas Pemegian Tun Daim ini antara ulasan beliau ialah tanpa sebab kerana dendam inikah balasan yang menimpa kerana dendam sampai hati di saat keluarga sedang berkesedihan Atuk kita ini mengambil kesempatan mengulas kematian tersebut dengan mempolitikan provokasi negatif Ya, kita tidak mengkomen orang yang sudah diadak tapi penulisan Atuk ini cuma tidak adil kepada Anwar Rahim sebagai ketua kerajaan hari ini Atuk cuma menggambarkan Anwar sebagai pendendam kononnya di usia akhir Tun Daim diherdik sampai segitu rupa Pernahkah kita mendengar Anwar menghedik sesiapa? Malah Anwar tidak campur tangan atas rusak SPM yang seolah-olah terlepas dari penjara di era kerajaan Madani ini Mari kita imbat kembali cerita kisah dendam yang cuba dimainkan oleh Atuk ini untuk melahirkan persepsi buruknya Atuk ini dalam apa situasi sanggup melakukan apa saja demi menuhi hawa anak pun Masih ingatkah kita bagaimana Anwar Rahim dipecat sebagai timbalan Penteri dan diaibkan dengan fitnah kes lewat tidak cukupkah dengan pada hari Anwar dipecat rumah rasmi Anwar dipotong bekalan elektrik Kita tahu pada waktu itu Anwar dengan bantuan sahabat-sahabatnya terpaksa berpindah dan kelihatan Anwar Ibrahim memandu sendiri keretanya berpindah di rumahnya di Damansara Dan kita lihat bagaimana keesokan harinya jawatan beliau sebagai timbalan Presiden UMNO pula dihuburkan Hafiz Mahathir canangkan di akhbar-akhbar mengaibkan di akhbar timbalannya selama lebih 10 tahun Kita lihat bagaimana polis atau SPM belum lagi melakukan sebarang siasatan tetapi Mahathir telah mendahului dengan pelbagai tuduhan dan dendamnya pula tidak berakhir di situ sebaik saja menjadi Perdana Menteri kali kedua Kita lihat bagaimana rumah Najib diserbu oleh pihak polis dan sebuah ini berdapat ributan meluas oleh pihak media untuk mengaibkan Najib Apa kata ketika Atuk bersama perkataan harapan untuk menjatuhkan Najib Jika saya tidak menggunakan DAP kita tidak akan mencapai majoriti dan Najib akan terus jadi Perdana Menteri Antara DAP dan Najib yang mana satu perlu kita jatuhkan Ingat tak kenyataan Atuk Mahathir pada satu ketika dulu Ya, itulah dendam Atuk kepada Anwar rupanya tidak berakhir di situ Atuk hanya berpura-pura untuk mencapai impiannya Sekali lagi, Atuk mengkhianati dia maik kita Ya, Atuk mempergunakan pas itu parti yang pernah dia sendiri berkata sebagai parti ajaran sesat Mahathir Atuk memainkan api pekauman Dendam Anwar Kita tahu PMB kita Anwar Brahim dikenali oleh sejuta ahli partinya sebagai pemaaf tahap dewa Ahli parti marah presiden mereka terima Mahathir tetapi Anwar tetap memaafkan Atuk kita Dan terbaru Anwar memaafkan Najib Secara peribadi walaupun beliau disindih oleh pihak-pihak pembangkang dan musuh-musuh politiknya Anwar bukan jenis pendendam dan kita lihat bagaimana Anwar berulang kali mengatakan dia tidak akan masuk campur keurusan kehakiman walaupun sejengkal Baginya siapa yang bersalah biar undang-undang yang menentukan hukuman Dan tindakan ini sangat tidak disenangi oleh penyokong-penyokong kerajaan Madani Kerana beranggapan kerajaan terlalu berlembut Kalau kita putar secara dendam Atuk kepada Anwar Lihat ketika Anwar dipukul tengah mati begitu mudah Atuk kata Anwar yang memukul dirinya sendiri Tidak cukup dengan kenyataan Atuk ini Itulah kenyataan Edith Siasat yang kononnya Yundaim bukan meninggal sebab sakit tua Tapi boleh dikatakan Tut-tut-tut Oleh Anwar Rahim Sebab Dendam tersemat Kita tahu Darita Anwar dipenjarakan Hanya mereka yang rapat dengannya Tahu Terutamanya Ahli keluarganya Wan Azizah Dan anak-anaknya Kita lihat Lepas Dan Menteri Anwar Rahim memberitahu Tetapahannya Menghadap dugaan Sepanjang keluar masuk penjara Lebih 10 tahun Akhirnya Air matanya Bergusuran Itulah yang pertama Dan terakhir Kita lihat Bagaimana Anwar menangis Ketika ibunya Cik Ia meninggal dunia Tapi Tiada satu pun Keluar daripada mulut Anwar Mahukan ahli keluarganya Cuba memainkan persepsi Kononnya Pembegian ibu tercinta Kerana Dendamnya Atuk Dan tidak cukup Dengan itu Ketika Anwar Rahim Di penjara Ayah dan adiknya Juga Meninggal dunia Derita Dan kesedihan dirinya Tidak siapa Boleh rasakan Tetapi Anwar Rahim Tidak pernah Menuduh Barang pembegian mereka Dalam kehidupannya Kerana Dendam Atuk Dan dia menerima Sebagai Ketentuhan Allah Itulah Tun Mahath Adalah Ahli politik Yang sangat icik Dan Kepada Bangsa Melayu Ya Bila dia teresak Dia akan Pangkitkan Semangat Melayu Bila dia kuat Dan berkuasa Dia kata Orang Melayu ini Tanyalah Tun Musa Hitam Beliau tidak Sekali percaya Dengan Atuk Walaupun Bikit siang yakin Mahathir sudah berubah Tanyalah Tengkur Ali Hamzah Mereka ini Atalah Antara Yang Mahathir kerja Dalam realitinya Atuk Seorang yang Sangat Pendengar Dia diakui Oleh mereka Yang pernah Bersama-sama Dengarnya Orang politik Kena bersikap Realistik Jika tidak Dapat Mempacarkan Pemikiran Atuk ini Ramai lagi Akan dikerjakannya Dan menjadi Move on lah kita Wahai orang Melayu Dari terus Dipermainkan Oleh Atuk Sudah 7 bulan lagi Mahathir akan Berusia 100 tahun Sikapnya Yang mahu Politik tanah air Dicaturkan Oleh dirinya Tentu Ada gudang Sebalik batu Mengapa Dia Berbuat Adakah Kerana Asib Anak-anaknya Entahlah Apapun Jom Kita hadiahkan Surah Al-Fatihah Kepada Bunda Im Dan Yudin Semoga Ruhnya Dijuduri Rahmat Sekian Saya Untuk Ulasan Hard Talk Sekali Terima kasih Atas Keposian Satu artikel Norma Raduan ini Untuk kita Jangan lupa Tutup sokong Takat Share Dan Like Video Jumpa lagi Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax